172 desa yang ada di Kabupaten Merangin pada Sabtu 14 Mei 2022 melaksanakan pemilihan kepala desa serentak. Berdasarkan pantauan sementara, untuk kondisi masih cukup aman dan kondusif. Dari 205 desa yang ada di Kabupaten Merangin, sebanyak 173 desa melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak. Pada pemilihan kepala desa yang dilaksanakan pada Sabtu 14 Mei 2022 ini, warga dari pagi hari sudah terlihat memadati tempat pemungutan suara. Meski sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak, terdapat sedikit permasalahan, sehingga 4 desa di Merangin batal mengikuti pilkade serentak. Namun berdasarkan pantauan di lapangan dan laporan yang masuk ke pemerintah Kabupaten Merangin, pemilihan kepala desa berjalan dengan aman. Bukati Merangin, Mas Huri mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan terkait permasalahan yang terjadi saat berlangsungnya pemungutan suara. Dan diharapkan ke depannya, pasca pilkades kondisi di Merangin, terutama desa-desa yang melaksanakan pilkades juga berjalan aman dan kondusif. Alhamdulillah, kami memunggang, memantau beberapa MS, pelaksanaan dirikadik-permasan ini, dengan musik yang terdapat. Kita mengharapkan sampai pasca pemilihan, diperlaku perhitungan suara jam saling. Riko Saputra, Cek TV melaporkan